Selamat pagi teman-teman semua Berjumpa kembali bersama saya Edy Dalam channel Edy Sang Pemimpi Petani Bali Teman-teman, pagi yang cerah ini Kita mau melakukan pemupukan pertama Untuk bunga pacar Pacar air, pihong apa namanya Seperti ini teman-teman Ciri-cirinya yang sudah bisa dipupuk Sudah menunjukkan ini Daun yang kedua ini Kalau ini belum muncul Jangan lalu dipupuk teman-teman Ini umurnya kurang lebih Sekitar 14 hari 14 hari ini umurnya 14 hari dari tanam biji Biji tanpa disemai teman-teman Jadi agak kecil Kalau disemai dulu ya pasti agak besar Seperti ini teman-teman Kalau sudah seperti ini Sudah bisa dipupuk ini Luas teman-teman Sampai kesana Ini juga Lumayan lah Oke teman-teman Ikuti terus ya Jangan lupa dibantu dulu Di like Subscribe Dan nyalakan lonceng Oke Terima kasih Ya teman-teman Lanjut lagi ya Untuk pemupukan pertama Yang kita pakai Untuk sementara Cukup kita pakai ini teman-teman NPK Tawon Kita pergunakan Sekitar 100 gram Teman-teman Karena pemupukan pertama itu Tidak terlalu Boleh keras Harus rendah Diatosis Sekarang 100 gram Ini sudah saya atakan 100 gram Teman-teman Yang kedua Gurea Gurea Non-subsidi Kita pakai sedikit Jangan sekali-kali banyak Seenggam lah Segini lah Jangan terlalu banyak Nanti efeknya Bisa gosong Tanamannya Terlalu banyak Lanjut lagi Karena di awal Biar akarnya banyak Teman-teman Datangnya kuat Kita pakai MKP juga Juga jangan banyak Paling Sesendok lah Satu sendok lah Ya segini lah Jangan banyak-banyak Nah ini Penting ini Penting ini Untuk di awal Di permukaan pertama Campur dikit ini Tricotek Ini bahan aktifnya Tricoderma Ini teman-teman Ini bahan-bahan gininya ini Tricoderma Oh ini Tricoderma Ini biar Mengurangi Busuk Nanti Pusarium Biar mengurangi Pusarium Paling tidak lah Aman untuk Pusarium Pake Sekitar ukuran Satu sendok Ya segini aja Cukup Di awal teman-teman Ini untuk Pencegahan ya Jangan Pengobatan Pengobatan gak bisa Untuk trepoder Harus pencegahannya Oke kita aduk Ingat ya Dosis rendah Jangan dosis tinggi Oke saya cariin air dulu Lanjut nanti Saat pengocoran Ya lanjut lagi Teman-teman Sekarang kita Mau melakukan Pengocoran ya Ya seperti ini Kocornya Sekitar 50ml Teman-teman 50ml Jaga jaras Nah sekitar Sekitu Jangan sampai Kena Daunnya Di samping-sampingnya Teman-teman Jangan terlalu banyak 50-80ml Terlalu banyak Setelah cerot Cerot itu ya Cerot Segitilah Ini saya coba Sistem rapat Jaraknya Sekitar Dua jengkal Sampingnya Dua jengkal Sekitar Kesininya Sekitar 40 Teman-teman Kalau yang dulu Steamnya Agak Renggang Kita lihat Perbedaannya Terima kasih Kita sulam Setelah berumur 20 hari Terima kasih cepet teman-teman enggak terlalu lama gelap pupuk pakai kocor memang pupuk tabur wih punggung kita terasa panas berat kocor cepet sekali cerot-cerot-cerot diserap juga oleh tanaman lebih cepat akhirnya selesai teman-teman selesai juga lumayan capek sekitar 4 galon 4 galon ini Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton jangan lupa dibantu di like subscribe dan nyalakan tombol lonceng yang dibawah kanan itu Oke salam dari Bali Terima kasih hai hai